Intro Indra Safri resmi mencurat satu nama wakil dari PSS Semarang dari 4 pemain yang mengikuti TC jelang SEA Games 2023 di Kampoja Alvandria Dewangga dan Mohd Adi Satrio adalah 2 dari 3 pemain PSS Semarang yang terkebung dalam 20 pemain timnas Sikim 2023 sementara nama yang dicoret adalah striker Bahril Fahreja sementara pemain rekrutan baru PSS Semarang yakni Mohd Haikal Alhafiz dipertahankan Indra Safri 20 pemain yang terpilih akan menghadapi tuan rumah Kampoja, Filipina, Myanmar, dan Timor Liste di grup A Sikim 2023 Filipina jadi lawan perdana timnas Indonesia U22 pada 29 April di Stadion Nasional setelah itu timnas Indonesia U22 bertemu Myanmar pada 4 Mei 2023 lalu bertemu Timor Liste pada 7 Mei 2023 dan terakhir bertemu dengan Kampoja pada 10 Mei 2023 Erik Thohir mengatakan pemain yang tidak terpilih bukan berarti tidak layak untuk dijadikan pemain timnas tapi ini pilihan yang harus dijalankan kita siapkan tim yang siap, terutama mentalnya 20 nama yang terpilih akan didatarkan pelatih Indra Safri ke KUI tanggal 25 akan berangkat ke Kampoja kata Erik Thohir dilangsir dari laman resmi PSSI pada Jumat 21 April 2023 selamat menikmati